Intro Di Anjang sana ngobrol asik terkait wisata di Gunung Kidul Dan kali ini wisata yang ada di wilayah Dengan Pak Bambang disini, Pak Hari dan juga Pak Mursidi Yang kita masih ngobrolin terkait dengan potensi daerah wisata di Gunung Kidul Nah kalau tadi kita ngobrolin terkait dengan potensi wisatanya Apa saja yang dikembangkan, rencana-rencana ke depan Peraturan-peraturan yang sudah direncanakan dan juga sudah dieksekusi Nah tugas dari Pak Hari saya yakin bukan hanya menemani dan juga memberikan stimulan saja ya Tapi juga mengevaluasi bagaimana perkembangan wisata yang ada di Gunung Kidul Sejauh ini ketika mengevaluasi apa yang didapatkan Pak? Gini, kondisi tadi disampaikan oleh Pak Mursidi Bahwa kunjungan pariwisata di Gunung Kidul itu besar 3.600.000 terretribusi Bukan mungkin bisa sampai 4.000.000 lebih terkait dengan kunjungan yang ada di Gunung Kidul Tapi sebelum pandemi, 85% itu ke selatan, ke pantai Pasti ke pantai ya? Pantai, ke pantai Kemudian masa pandemi ini, bahkan turun 95% ke pantai Betul, betul Artinya selatan, zona, pantai ini kan menjadi kredit beban Betul Nah tugas kami menjadi, pada saat evaluasi pembangunan kepariwisataan di Gunung Kidul Bagaimana distribusi wisatawan? Pergerakan wisatawan, aliran wisatawan Tidak hanya ke sisi selatan atau pantai Tapi bagaimana ke zona utara Kebangkitan-kebangkitan desa wisata-desa wisata yang ada di non-pantai Ini menjadi salah satu solusi Saya menurutkan salah satu solusi Betul Karena potensi-potensi yang ada di zona utara Ini juga memiliki potensi yang lain Ada keunikan-keunikan yang lain Sona utara ada di Gedang Sari Ada di Lipar Ada di Patok Kemudian ada di Ngawen Ada di Semen Dan sebagainya Ini memiliki potensi-potensi yang luar biasa Ya Nah Yang menjadi kendala kita di sana adalah Terkait dengan kalau kita bicara tentang Tarisata kan kita bicara triple A ya Betul Akses Amenitas Atraksi Oke Atraksinya oke Atraksinya oke Atraksinya oke Potensi sumber daya manusia di sana kita punya Betul Potensi sumber daya alamnya luar biasa Potensi sumber daya budayanya Baik yang tangible apa yang intangible Juga ada Itu dari sisi atraksi Kemudian yang selanjutnya Amenitas Ya Nah ini yang harus kita siapkan Maka kami perlu dukungan juga dari Betul DPR Pak Bambang Makanya kita hadirkan di sini ya Selain amenitas Kan juga perlu Aksesibilitas Betul Akses ke sana Nah moda transportasi Sarana yang ada jalan yang ada di sana Kan belum sebagus yang ada di Sona Selatan Nah ini kan juga perlu Penguatan di sana Nah itu Kemudian yang satu lagi Di Sona Utara Ini Duga memiliki potensi dari si Warisan geologi Geoheritage nya Betul Betul Di sana punya Kalingalang Bayuturbasi Yang ada di Kalingalang Ini memiliki Ini memiliki Keunikan dari sejarah geologi Bagaimana ini bisa bercerita Tentang terbentuknya Bumi Andayani Bumi Gunung Kidul Bisa bercerita tentang Bagaimana terbentuknya Bumi Jawa Hanya dari objek wisata ya Dari objek potensi geologi Maka menjadi Salah tujuan Adalah geowisata Oke Kemudian di Gedang Sari Juga ada yang Yang akan kita Yang kita tetapkan Di warisan geologi Adalah di Gunung Gentong Oke Di situ bukan Sama seperti yang ada Di Gunung Api Purbang Langgaran Di situ juga ada Potensi-potensi geologi Warisan geologi Yang perlu kita angkat Bersama-sama di situ Nah Ini yang Kedepan Maka kami support Perlu support dari Masyarakat Dari untuk bangun desa wisata Perlu dukungan Dari DPR Karena DPR kan Ada fungsi budgeting Betul Fungsi legislasinya Kan gitu Terus fungsi pengawasan Itu yang diomongin Itu luar biasa Nah seperti itu Sehingga Kami meng-create Untuk bagaimana Potensi-potensi ini Juga ada keseimbangan Salah satunya adalah Kita juga menjadi Bagian dari Geopak Gunung Sewu Geopak Gunung Sewu Ini kan adalah Konsep pengembangan Kawasan yang berpijar Pada tiga keunikan Yaitu Keunikan geologi Keunikan Hayati Betul Dan juga Keunikan hayati Keunikan geologi Dan keunikan Salah itu lu Budaya Budayanya Nah ini Ada Biodiversity Culture Diversity Geodiversity Oke Keunikan-keunikan ini Kita angkat bersama-sama Menjadi suatu konsep Geopak Atau Taman Bumi Kan juga sudah ada Perpresnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 Bagaimana tentang Pengelolaan Taman Bumi Gunung Kidul Gunung Sewu Diy Salah satunya ada Di Sona Utara Ini memiliki potensi-potensi Warisan geologi Yang luar biasa Untuk bisa kita Angkat Kita kembangkan Menjadi Daya tarik wisata Menjadi destinasi Pariwisata Yang berkelanjutan Seperti itu Oke itu evaluasi Yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Gunung Kidul ya Pak Baik Nah Pak Bambang Gimana mendengarkan Curhatan dari Pak Ari Langsung tadi Pak Terima kasih Pak Ari Jadi kebetulan Saya oleh Partai Itu diberikan tugas Untuk pengelolaan Daerah Utara Pak Betul Jadi patok Iya patok Dangsari Ngelipar Semen Ngawen Dan Ponjong Nah itu Menjadi tugas Kita yang Ditugasi oleh Partai Betul Nah dengan melihat Kondisi yang seperti Disampaikan Pak Ari Ya menjadi tantangan Pak Betul Ya Pak Arjin Nanti kita siap Bersinergi Ya mudah-mudahan Nanti dari masyarakat Juga akan mengajukan Proposal Program-program apa Nah kemudian Nanti akan kita Perjuangkan Untuk bisa Derealisisi Derealisasi Agar supaya Objek-objek Yang di daerah utara Itu bisa Ikut berkembang Ikut berkembang Betul Dan paling tidak Menyamai yang Bagian selatan Betul Betul Itu apa Arah kita Seperti itu Jadi Menindaklanjuti Dari Surhatan Pak Ari Itu ya Ya nanti kita Akan Kita konsum Dihadiskan dengan Di Dewan Pak Betul Betul Saya kira Saya kira gitu Agar supaya Nanti Seimbang Antara selatan Dan utara Betul Nah ini Pak Mursidi Ini nafas segar Buat kita semuanya Harapan juga Untuk Pak Mursidi Dan juga teman-teman Bahwasannya Bukan hanya Sektor wisata Yang di sisi selatan Saja Yang kali ini Diunggulkan oleh Teman-teman dari Gunung Kidul Tapi Sudah ada nih Rencana untuk bisa Mengembangkan sektor Wisata yang ada Di bagian utara Nah bagaimana Pak Mursidi ini Menanggapi Iklim kompetisi positif Antara Teman-teman Pak Darwis Semuanya yang tersebar Di Gunung Kidul Silahkan Kata-kata Dari kegiatan Tentunya tidak terlepas Dari kolaborasi Itu tadi Kolaborasi Dari Intansi Gawah Pemerintah Kemudian dari DPR Dan sebagainya Itu memang betul Terima kasih Pak Bambang Jadi Kita Sangat Bermimpi sekali Sebagai masyarakat Tentunya Halaman pariwisata Di Gunung Kidul Itu kita harapkan Tidak hanya di Sisi selatan Sisi selatan saja Tetapi sisi utara ini Merupakan peluang Yang sangat luar biasa Karena Gunung Kidul Sisi utara ini Mempunyai potensi-potensi Yang seperti Yang saya sampaikan tadi Yang disampaikan Bapak Bambang Hari tadi Tinggal kami Tentunya Mencoba Mempersiapkan diri Dalam arti Sumber daya manusia Yang Sumber SDM kami Yang ada di desa Di sebelah Gunung Kidul Sisi utara ini Kita harapkan Nanti bisa Saling bersinergi Kemudian Kami sadar Dengan potensi Yang kami miliki Kemudian Dari instansi Dinas terkait Tentunya nanti Men-support Kayakannya dengan Ini tadi Tiga amenitas Kemudian Akses Kemudian Atraksi Atraksi sudah Kami siapkan Tentunya Katanya dengan akses Infrastruktur akses Tentunya ini yang Bareng-bareng Kita sangat Meminta sekali Agar nanti Gunung Kidul ini Benar-benar Menjadi sebuah Kawasan yang Menjadi tujuan Pariwisata Yang kaya Wisata itu tadi Seperti yang Saya sampaikan Di Luar biasa Itu tadi Pendampingan Kaitannya dengan Pengemasan Sandar produk Kami sebagai Masyarakat desa Tentunya juga Masih awam Karena Latar belakang kami Adalah sebagai petani Perkebun Kemudian Berterak Berladang Tentunya Membuka Mindset Pola pikir kami Itu juga Perlu Pihak lain Yang bisa Memberikan Kontribusi Ataupun Memberikan Masukan-masukan Untuk kami Sebagai masyarakat desa Betul Betul Kalau kata Pak Babang Tadi ditunggu Proposalnya Masih Bidang Teman-teman Supaya bisa Bersinergi Nantinya Untuk bisa Menyongsong Era baru Era normal Ini Ngomong-ngomong Terkait dengan Era normal Ini termasuk Perubahan-perubahan Juga Kita rasakan Bersama Nah Ini dari Berbagai macam Pihak yang ada Di sini Hadir di sini Bagaimana Menanggapi tantangan Baru di era normal Mungkin dari Pak Hari Sendiri Silahkan Memang ini Untuk Masa pandemi ini Kan menjadi Komitmen kita Bersama Untuk bisa Tetap Hiduplah Pariwisata kita Nah Tentu saja Dalam hal ini Standar-standar Protokol kesehatan Itu yang memang Harus kita Kuatkan Harus kita jalankan Dan juga Perlu komitmen Semua Pihak Untuk tidak lengah Konsisten Di dalam menerapkan Protokol kesehatan Nah Sekarang Para ahli yang Baru bisa Bisa menyampaikan Dan kita terima Bahwa Protokol kesehatan Ini salah satu Kunci Utama Untuk bisa kita Melakukan aktivitas Kegiatan Dalam masa pandemi ini Nah untuk itu Memang Destinasi-destinasi Dan juga Desa wisata Dan juga Pok Darwis Sudah kita ajak Untuk bisa Apa namanya Terlibat secara aktif Terlibat secara aktif Untuk penerapan Protokol kesehatan ini Jangan lengah Karena sekali lagi Kita juga tidak ingin Mengecewakan wisatawan Tidak ingin Mengecewakan masyarakat Dan juga Untuk tetap konsisten Di dalam Penerapan-penerapannya Sehingga Upaya-upaya Penyediaan Infrastruktur Sarana Fasilitas protokol kesehatan Kita upayakan Terus-menerus Kemudian Peningkatan-peningkatan Pemahaman edukasi Kepada masyarakat Pelaku pariwisata Dan juga wisatawan Juga kita Berikan Untuk informasi-informasi Seperti itu Ini kita Untuk bisa menyambut Kondisi ke depan Untuk bisa kita Tetap Existen Sebagai pemenang Nah itu dia Jangan kalah Sama yang namanya Pandemi ya Closing statementnya Harus beradaptasi Dengan pandemi Untuk bisa hidup Normal kembali Dan kita harus Menerapkan protokol kesehatan Terima kasih Pak Hari Kalau dari Pak Bambang sendiri Bagaimana Pak Bambang Rencana ke depan Atau tantangan-tantangan sendiri Jadi Kita itu kan Bermitra dengan Pol PP Jadi Kalau ada pelanggaran-pelanggaran Itu mesti yang nyemprit Kan Pol PP Betul Sehingga Kita tetap Menyarankan Kewada masyarakat Agar Yang disampaikan Pak Hari tadi Protokol kesehatan Harus tetap Dilaksanakan Meskipun Kita nanti Sudah divaksin Itu kita tetap Pakai Masker Cuci tangan Jaga jarak Itu Agar supaya Meskipun Sudah divaksin Itu kan Ada juga beberapa Yang masih ketularan Pak Sehingga Kita tetap Menjalankan Protokol kesehatan Itu bagi Aparat Kemudian Masyarakat Dan Utamanya nanti Kalau Wisatawan sudah Berkembang Pak Itu tetap Pak Mursidi Nanti tetap Disarankan Agar supaya Tetap pakai Protokol kesehatan Betul Ikut nyemprit juga Pak Terima kasih Pak Kalau dari Pak Mursidi Sendiri Pak Bagaimana menanggapi Era new normal Kita sekarang ini Menanggapi Ataupun Menyambung Apa yang disampaikan Pak Ari Kemudian Pak Bambang Tadi Memang kami Di Forkom Desa wisata Forum komunikasi Desa wisata Kami juga selalu Mendorong Teman-teman Pengelola Desa wisata Baik itu Yang baru Rintisan Berkembang Ataupun Yang sudah Manju Untuk Selalu Bisa Beradaptasi Dengan kondisi Saat ini Kondisi Saat ini Dalam arti Saat Covid Seperti ini Tentunya Kita tetap Menerapkan Yang namanya Prokes Kesihatan Baik itu Untuk Pengunjung wisatawan Yang datang Kita selalu Memberikan Pemahaman Menginformasikan Kemudian Baik itu Kami sendiri Sebagai pelaku Ataupun Pelayan Di dalam Kegiatan Pariwisata Yang ada Di desa Ataupun Di objek Pariwisata Itu Kita harapkan Terus menerus Jadi Keberlanjutan Kontinunitas Itu Yang Menjadi Terus menerus Kami selalu Sampaikan Kepada Teman-teman Pengelola Atau Pelaku-pelaku Pariwisata Yang ada di Kabupaten Gunung Kidul Di objek Pariwisata Baik itu Di pengelola Desa wisata Ataupun Porkom Desa wisata Kemudian Yang tidak kalah penting Tentunya Kami juga Mencoba Bahwa Kegiatan Pariwisata Ini Kita harapkan Bisa Menguntungkan Dalam arti Menguntungkan Semua pihak Baik itu Pemerintah Kemudian Juga Kami sendiri Sebagai masyarakat Kemudian Juga Alam kami Sendiri Tetap Terjaga Tetap Lestari Yang Kami selalu Komitmen Kepada Teman-teman Seperti itu Sehingga Ada Dua nilai Manfaat Tentunya Yang paling utama Adalah Manfaat Sosial Dengan Adanya Kita tetap Melestarikan Melindungi Kawasan Gunung Kawasan Wisata Gunung Gunung Kedul Ini Tetap Lestari Tetap Kita Lindungi Kemudian Manfaat Secara Ekonomi Dengan Mengemas Potensi Menjual Potensi Mengolah Potensi Yang ada Di sekitar Kita Di Gunung Kedul Di Desa Disa Ini Bisa Meningkatkan Dengan Perekonomian Dan nilai Manfaat Ekonomi Yang Bisa Kami Dapatkan Tidak Harus Merusak Tidak Harus Memindah Tetapi Kami Hanya Mencoba Mengemas Tentunya Didampingi Dinas Ataupun Bapak-bapak Di Pemerintahan Betul Intinya Semuanya Siap Nantinya Untuk Bisa Menyambut Era New Normal Ini Dari Teman-teman Pak Darwi Sudah Siap Dari Teman-teman Dinas Sudah Siap Pemerintah Selalu Men-support Apa Rencana-rencana Untuk Terus Mengembangkan Potensi Wisata Yang ada Di Gunung Kedul Terima kasih Sekali Pak Bambang Terima kasih Pak Mursidi Terima kasih Pak Hari Berkenan Dicuri Waktunya Terkait Perkembangan Pariwisata Di Yogyakarta Khususnya Di Gunung Kedul Dan Terima kasih Juga Pemirsa Yang sudah Menyaksikan Kita Semuanya Semoga Harapannya Sinergi Dari Beberapa Pihak Yang hadir Disini Termasuk Pemirsa Yang ada Di Rumah Juga Bisa Menambah Mengembangkan Dan Semakin Memajukan Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta Khususnya Di Wilayah Gunung Kedul Sebelum Pamit Undur Diri Saya Mengucapkan Terima kasih Kerja Keras Dan Juga Kerjasama Yang kita Lakukan Bersama Persembahan Dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Tempat Yang Asri Tempat Kita Ngobrol Pada Kesempatan Di Siang Hari Ini Persembahan Dari Raja Klana Resto Akhir Kata Saya Tio Andito Pamit Undur Diri Di Episode Ini Anjang Sana Ngobrol Asik Terkait Wisata Jogja Selamat Siang Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh